Pasien sebut terinfeksi virus corona dari Kabupaten Merangin bertambah 2 orang. Orang ko adalah seko anak perempuan berumur 5 tahun dan jantan berumur 36 tahun yang berasal dari klaster Goa. Kanti-kanti informasi ko sekaligus menutup perjumpuan kita pada burgol hari ko. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Cambi. Dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu kanti-kanti di rumah bersama sajian informasi Cek TV. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV, Inspirasi Kido. Tinggal Jumat 5 Juni 2020, kasus pasien yang dinyatakan positif virus corona di Kabupaten Merangin mencapai 21 kasus. Sementara jumlah pasien sembuh mencapai 5 orang. Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Merangin Al-Haris mengatakan. Terjadi penambahan 2 pasien sembuh pada Kamis 4 Juni 2020. Keduanya adalah pasien 27 Provinsi Cambi. Berinisial KU umur 6 tahun yang merupakan anak dari jumaat klaster Goa. Sedangkan pasien sembuh kedua adalah pasien 20. Yakni pasien berinisial A. Dengan umur 36 tahun, pasien IKO memiliki riwayat klaster Goa. Orang Goa yang dinyatakan sembuh sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Sebelumnya, kedua pasien sembuh IKO diisolasi di rumah aman menerim sembari menunggu hasil suap ketinggalan. Bupati Merangin Al-Haris mengatakan. Walaupun orang Goa telah diperbolehkan pulang, namun tetap harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Kedua pasien IKO tidak diperkenukan untuk melakukan kontak dengan warga lain. Berarti lima, lima sembuh, empat negatif sudah suap kedua, masuk ke sini. Nah, nanti jumaat selama beberapa hari, suap lagi kalau negatif juga baru kembali ke rumah. Suap kedua ketiga ya? Ketiga ya? Ketiga. Nanti baru kita pulang ke rumah. Di Kuasa Putra, cek TV, ngabar. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!